Pemirsa SKK Migas bersama K3S terus mendukung berbagai upaya pengembangan dan penguatan pelaku usaha lokal termasuk UMKM di sekitar wilayah kerja perusahaan. Tujuannya agar para pengusaha lokal dapat memaksimalkan potensi, memperluas akses dan jangkauan pasar serta menjadi penunjang industri hulu migas. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Petrocina Internasional Jabung turut mendukung upaya penguatan usaha lokal. Petrocina memaksimalkan potensi serta memperluas akses dan pasar. Salah satu dukungan yang sukses adalah KUB Batik Idola yang dikelola oleh Suraidah di Desa Pemusiran Kejamatan Nipah Panjang, Tanjung Jambung Timur. Sejak tahun 2016, Petrocina memfasilitasi pembinaan dan pelatihan bagi KUB Batik Idola. Sekarang produk Batik Idola sudah dipasarkan di Jakarta dan Malaysia. Bulan September lalu, Petrocina menerima penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award atau ISDA pada kategori Gold di bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan bagi perempuan. Contoh sukses lainnya, Petrocina mengangkat usaha kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Awalnya, masyarakat desa hanya mengolah biji kopi mentah libarika menjadi biji green bean yang harganya murah. Bersama Petrocina, para pengusaha kopi diberi pelatihan dan bantuan. Kini mereka sudah mampu mengolah biji kopi menjadi minuman untuk dicual langsung. Petrocina Internasional Jabung turut mendukung upaya penguatan usaha lokal. Di sini, Petrocina memaksimalkan potensi serta memperluas akses dan pasar. Salah satu dukungan yang sukses adalah KUB Batik Idola yang dikelola oleh Suraida di desa pengusiran Kecamatan Panjang, Tanjung Jabung Timur. Bulan Esmer lalu, Petrocina menerima penghargaan Indonesia Sustainable Development Goals Award atau ISDA pada kategori Gold di bidang pemberdayaan ekonomi dan keuangan. Uangan bagi perembuan. Contoh sukses lainnya, Petrocina mengangkat usaha kopi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di mana awalnya, masyarakat desa hanya mengolah biji kopi mentah libarika menjadi biji green bean yang harganya murah. Kemudian bersama Petrocina, para pengusaha kopi diberi pelatihan dan bantuan. Lalu kini, mereka sudah mampu mengolah biji menjadi minuman untuk dijual langsung yang memiliki harga pasar yang bagus. Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 1 Jambiville melakukan beberapa kegiatan untuk pengembangan usaha lokal. Misalnya, pelatihan batik tulis dengan pemateri pengrajin batik dari luar Jambi. Pertamina juga mengadakan pelatihan dasar pembuatan pola batik. Program ini diselenggarakan bersama Dekranas Dacambi dan lembaga pemasyarakatan. Tahun ini ada pula pelatihan public speaking dengan Purna Cakra Muda Indonesia atau BCMI tahun 2021. Pembasaran produk batik dilakukan melalui digital marketplace seperti Facebook AdSense, Shopee, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu juga secara offline melalui pameran, ekspo, dan bazar-bazar. Pelaku usaha lokal di sekitar wilayah kerja perusahaan menjadi perhatian serius Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu, minyak, dan gas bumi bersama kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Pelaku usaha lokal diutamakan menjadi penunjang industri hulu migas. SKK Migas ingin lebih banyak mengembangkan pelaku usaha lokal yang memenuhi kriteria. Tujuannya untuk mengangkat dan mengembangkan daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan menjadi andalan pemerintah daerah. Sebagai industri yang beroperasional di lingkungan masyarakat, SKK Migas dan K3S sangat menyadari betapa pentingnya mengambil peran dalam pengembangan masyarakat di daerah operasi K3S. Tidak hanya menunjukkan keperluan dan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan, namun juga terus tersebut dalam pengembangan usaha lokal di daerah. Setiap tahun, K3S terus berinnovasi mengembangkan berbagai jenis program untuk direalisiskan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha kecil dan menengah. Upaya yang dilakukan SKK Migas bersama K3S dalam mengembangkan usaha lokal sudah terlihat hasilnya. Bantuan perusahaan-perusahaan Migas melalui membawa manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah kerja, termasuk bagi Provinsi Jambi. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!